Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo guys, apa kabar buat kalian semuanya? Para penggemar dari artis cantik dan tampan Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka Apa kabar juga buat kalian para penggemar dari sinetron Ikatan Cinta Yang tayang setiap hari Kali ini kembali lagi ya guys Bersama Bang Tonggos disini Yang akan menemani kalian selama kedepannya Disini nih Bang Tonggos juga mempunyai informasi-informasi terbaru Terupdate, terpopuler dan terkece lainnya Apalagi kalau bukan seputaran sinetron Ikatan Cinta Yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan Siapa lagi ya guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka Makanya buat kalian yang baru bergabung di channel ini Ataupun yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya notifikasinya Bertujuan ya guys supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Terupdate, terpopuler dan terkece lainnya Apalagi kalau bukan dari channelnya Bang Tonggos Dimanapun kalian berada Bang Tonggos Selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya Amin amin ya robal alamin Oke guys tanpa basa basi lagi Ya langsung saja kita putar videonya Inilah berita selengkapnya Dan selamat menyaksikan Sudah satu tahun sinetron Ikatan Cinta tayang Meski begitu, Ikatan Cinta belum juga tamat hingga kini Amanda Manopo sebagai pemain Ikatan Cinta mencurahkan isi hatinya Selama sinetron tersebut tayang Lewat Instagram story Gadis 21 tahun itu membagikan video buatan seorang fansnya Yang berisi cuplikan sinetron Ikatan Cinta Ia mengaku mentalnya berantakan gegara mengambil proyek Ikatan Cinta Sudah satu tahun berada di proyek ini Yang pastinya membuat psikis dan mental pun berantakan Banyak yang harus dipertaruhkan dan banyak kehilangan Ungkap Amanda Mantan pacar Gili Syahputra itu juga mengakui Kalau rating Ikatan Cinta sudah tak sebagus dulu Meski begitu Ia dan para kru terus berusaha untuk menyajikan yang terbaik untuk penonton Perjalanan yang tidak mudah untuk menjaga dan mencapai kualitas Dari kerja sama atas semuanya Rating yang sekarang pun tidak seperti dulu Tapi kita semua masih berusaha untuk yang terbaik dan lelah Keringat dan air mata masih diapresiasi dengan sangat baik sampai sekarang Imbungnya Tapi di akhir curhatannya Amanda Manopo menuliskan kalimat yang membuat bertanya-tanya Seolah Ikatan Cinta akan berakhir Jangan bersedih ketika semua berpisah Tapi bersyukur karena pernah ada tutupnya Terima kasih telah menonton